Sotuan Resursa dan Kriminal Polres Konawe menggerebek lokasi penampungan kayu ilegal di Kecamatan Tongauna Utara, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. Hasilnya, polisi mengemankan tiga orang tersangka berikut ratusan kayu batang ilegal siap edar. Sebanyak 400 lebih batang kayu ilegal jenis rimba campuran diamankan aparat Polres Konawe di lokasi penampungan sementara kayu ilegal di desa Waworoda, Sulawesi Tenggara. Diduga kayu ilegal ini berasal dari dalam hutan produksi yang tidak dilengkapi surat izin resmi. Kasus ini terungkap berawal dari adanya laporan warga. Kasus Rescrim Polres Konawe mengatakan wilayah Kecamatan Tongauna Utara runtan terjadi kasus ilegal logging karena dekat dengan kawatan hutan produksi. Dari kasus ini, polisi menetapkan tiga orang tersangka atas puluhan kubik kayu ilegal. Alhamdulillah telah mengungkap kasus ilegal logging di wilayah hukum Polres Konawe. Jadi kami menemukan kayu ekonomi jumlahnya 411 batang. Dengan ukuran variasi kurang lebih tiga puluh kubik. Setelah kami yang ditemukan ini, setelah kami laca balapur sama ahli dari kutangan, jadi tersebut kerasan dari kawasan hutan produksi. Tersangkanya, Bundet? Tersangkanya kami ditetapkan, pertama pemilik kayu atas nama dengan siat AT. Sampai jumpa di video selanjutnya.